Aplikasi MyXL lebih mudah untuk mengetahui masa aktif dan masa tenggang nomor XL prabayar kita bila dibandingkan dengan dial bintang 123 atau bintang 808 pagar. Saya akan bahas aplikasi MyXL ini terkait dengan masa aktif dan masa tenggang nomor XL prabayar. Tonton video ini sampai selesai ya! Tonton video ini sampai selesai ya! Kita akan hangus seperti nomor ini yang baru berakhir masa aktifnya, baru masuk ke masa tenggang. Tidak langsung hangus, masih ada kesempatan 1 bulan di masa tenggang yang nantinya setelah itu baru hangus. Cuma memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan bila nomor XL prabayar masuk di masa tenggang. Di aplikasi MyXL yang terbaru ini sekarang lebih jelas, ada peringatan bila kartu berakhir masa aktifnya. Untuk di masa tenggang dan bila kartu akan hangus. Kita lihat satu persatu di nomor XL prabayar saya ini. Ini ada peringatannya, yaitu pada tanggal 27 September 2024, internet XL tidak dapat digunakan karena habis masa aktifnya. Capture ini saya ambil saat itu pas tanggal 27 September, berarti pas awal masuk di masa tenggang. Kita klik saja, lihat fitur di pulsa saya. Berarti tanggal 27 September ini adalah awal masa tenggang. Nah, setelah keesokan harinya atau melewati tanggal 27 adalah berubah seperti ini. Peringatannya, segera beli paket atau isi pulsa sebelum hangus pada tanggal 27 Oktober 2024. Berarti masih ada 1 bulan nomor untuk masa tenggangnya. Ini masih bisa diisikan pulsa ataupun paket yang nantinya akan secara otomatis mengubah masa tenggang menjadi masa aktif kembali. Jadi, untuk penghematan asal nomor XL prabayar tidak hangus, diisikan pulsa atau paketan saja sehari sebelum hangus atau saat masa tenggang di hari terakhir. Atau bisa lakukan gratis seperti cara saya di video ini beberapa waktu lalu. Kita lihat di nomor XL saya lainnya yang juga masuk di masa tenggang, masa aktifnya sudah berlalu. Peringatannya adalah segera beli paket atau isi pulsa sebelum nomor Anda hangus pada tanggal 22 Oktober 2024. Berarti nomor ini masa aktifnya berakhir kemarin pada tanggal 22 September 2024. Sekarang sedang dalam masa tenggang juga. Dan ini adalah nomor XL prabayar saya yang masih ada masa aktifnya, tersisa beberapa hari lagi. Peringatannya adalah pada 29 September 2024, internet XL tidak dapat digunakan karena masa aktif Anda habis. Kita klik lihat fitur di pulsa saya. Ini juga terbaca sampai 29 September 2024 masa aktifnya. Dan sekarang tanggal 30 September 2024, saya akan buat video ini. Saya cek kembali nomor yang ini, ternyata masa aktif bertambah otomatis tanpa saya lakukan apapun. Karena seharusnya hari ini sudah memasuki awal masa tenggang. Kita lihat notifikasi di dashboard aplikasi MyXL. Ternyata memang ada penambahan masa aktif gratis ini. Ini anggap saja ini bonus. Oke, sekarang saya akan isikan nomor XL prabayar saya yang sudah masuk di masa tenggang. Saya isikan paket internet masa aktif 30 hari. Ini sudah berhasil kuota 5GB masa aktif 30 hari. Klik dilihat fitur pulsa saya. Ini masa aktif kartu sampai 30 Oktober. Berbeda dengan masa aktif paketannya. Ini paket diisikan tadi, sekarang tanggal 30 September 2024. Jadi sekarang kita sudah tahu penggunaan aplikasi MyXL secara lebih lengkapnya. Bukan hanya untuk memaketkan saja jumlah kuota, masa aktif, masa tenggang, promo-promo, dan info-info lainnya terkait nomor XL prabayar kita bisa tahu menggunakan aplikasi MyXL ini. Mudah-mudahan penjelasan dari saya tentang aplikasi MyXL terkait masa aktif, masa tenggang nomor XL prabayar bisa dipahami sehingga bisa terhindar dari yang namanya kartu hangus. Oke, insya Allah bertemu saya lagi di video selanjutnya. Terima kasih.